Pihak kepolisian dari Poresta Bessemarang telah menetapkan seorang tersangka, yaitu pria berinisiat N, warga Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Empati, yang telah mengkonsumsi daging kucing dan videonya menyebar di media sosial. Kanitipi Tersatreskrim Poresta Bessemarang, AKP Johan Widodo, saat gelar kasus pada Kamis 8 Agustus menyatakan, tersangka yang merupakan pemilik rumah kos itu telah mengkonsumsi daging kucing sejak 3 tahun lalu. Oleh tersangka, daging kucing tersebut dipercaya bisa mengobati penyakit diabetes yang dideritanya. Kucing yang dikonsumsi tersangka didapat dari sekitar rumahnya. Kucing yang ditemui dalam kondisi tidur dipukul dengan sabit, lantas direbus sebelum dikonsumsi. Dalam kasus ini, tersangka dijerat dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, atau Pasal 302 KUHP tentang penganiayaan terhadap hewan. Terhadap tersangka, polisi tidak melakukan penahanan karena ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Namun tersangka wajib lapor. Pihak kepolisian pun akan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit jiwa untuk memastikan kondisi kejiwaan tersangka. Ya, nanti akan kita koordinasikan dengan pihak rumah sakit jiwa. Akan sangka kita angkau. Ya? Sangka kita angkau, Pak. Untuk tersangka, sementara ini sudah kami amankan selama 1x24 jam. Pertepannya kita akan melakukan penyidikan 9 jam. Untuk ancaman hukuman, 5 tahun ya, di 25 tahun, sesuai Undang-Undang, perkara ini tidak bisa dilakukan penahanan. Selain tak lazim, mengkonsumsi daging kucing juga berbahaya bagi kesehatan karena berpotensi tertular penyakit jika kucing tersebut terjangkit rabies. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan.